Peserta jalan santai di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Poros Bulukumba dan Sinjai, Sulawesi Selatan, Macetkan Jalan Nasional, Sabtu 17 Agustus 2024. Akses jalan tersebut ditempati peserta jalan santai mulai kalangan pelajar hingga masyarakat umum. Apresiasi masyarakat setempat terhadap kegiatan itu cukup tinggi. Masyarakat desa datang berbondong-bondong, menyaksikan peserja gerak jalan indah. Hanya saja disayangkan oleh pengguna jalan. Khususnya pengguna jalan, lintas kabupaten dan provinsi. Sebab memacetkan total jalan itu. Disayangkan petugas kepolisian dan dishub karena tidak buat rekayasa jalan lengkap petunjuk jalannya, kata Hamka, pengguna jalan asal kabupaten Bone. Ia berharap agar petugas kepolisian dan dishub membuat rekayasa lalu lintas yang lengkap. Ia mengungkap bahwa ada orang dari Bone, Sinjai dan Bulukumba, mau ke Makassar tertahan berjam-jam di jalan itu, karena pengaturan lalu lintas tidak bagus. Hamka menegaskan bahwa dirinya mendukung kegiatan tersebut, hanya saja perlu pengaturan lalu lintas lebih baik. Kondisi lalu lintas di hari 17 Agustus, setiap tahunnya selalu dikeluhkan warga. Sebab tidak maksimalnya pengaturan lalu lintas dengan baik. Selain di Kecamatan Rilau Ale ada barisan gerak jalan indah, juga ada di Jalan Poros Nasional tepatnya di Tanete, Kecamatan Bulukumba. Akses lalu lintas baru dapat normal, pada sore atau petang nanti di dua daerah itu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.